Intro Hai Sobat Berkebun, apakah Sobat Berkebun punya pohon alpukat yang sudah besar tapi belum berbuah? Dimana Sobat Berkebun membeli bibitnya dulu? Apakah pohon tersebut tumbuh dari biji? Pada video kali ini, kami akan membagikan tips untuk memaksa pohon alpukat agar berbuah lebat. Yang pertama, apakah Sobat Berkebun suka membacok-bacok tanaman alpukat seperti ini? Sobat terlalu sadis. Yang kedua, apakah Sobat Berkebun suka mengkerat dahan alpukat seperti ini? Sobat terlalu ekstrim. Mau membuahkan atau mau mencangkok? Yang ketiga, apakah Sobat Berkebun suka mencekik batang alpukat dengan kawat seperti ini? Sobat sangat kejam. Apakah Sobat Berkebun suka mengasap dan melakukan pembakaran di bawahnya? Kasian pohonnya, nanti mateng loh. Apakah Sobat Berkebun menaruh ulat agar memangsa daun sampai habis? Mengerikan, ulat bukannya dibasmi malah diternak. Berikut ini akan kami berikan solusi yang aman untuk merangsang pembuahan alpukat. Namun sebelumnya, bagi Sobat semua yang belum subscribe channel kami, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan share video kami sebanyak-banyaknya. Agar kami terus bersemangat memberikan tips dan informasi menarik seputar berkebun. Pohon alpukat seperti halnya pohon-pohon tanaman lain, jika sudah waktunya berbuah, pasti akan berbuah. Bibit alpukat unggulan yang kita tanam rata-rata akan berbuah pada usia 3-5 tahun. Akan tetapi, dikarenakan beberapa faktor tertentu di luar perkiraan kita, terkadang pohon alpukat tidak berbuah padahal sudah besar. Nah, begini cara untuk membuahkan alpukat. Pertama-tama, kita pelajari dulu tentang proses pembuahan atau proses pembentukan buah. Kita mengenal fase vegetatif dan fase generatif. Fase vegetatif adalah awal pertumbuhan tanaman, mulai dari perkecambahan benih sampai primordia bunga atau pembentukan malai. Tetapi lebih umum dipakai sebagai masa pertumbuhan tanaman, mulai pertama tumbuh sampai akan berbunga. Fase ini sering disebut sebagai fase juvenil. Pada fase ini, tanaman mengalami pertumbuhan yang sebagian besar menggunakan karbohidrat dari proses fotosintesis. Terutama terjadi pada perkembangan akar, batang, cabang, dan daun. Kemudian, fase generatif. Fase generatif adalah masa di mana tanaman sudah mulai bereproduksi. Pada fase ini, tanaman membentuk organ reproduksi dan melangsungkan proses produksi untuk membentuk biji. Pada fase ini, tanaman mengalami pertumbuhan yang menimbun sebagian besar karbohidrat dari proses fotosintesis. Jadi, proses membuahan itu terjadi setelah tanaman memasuki fase generatif. Masa ini kita sebut sebagai tanaman matur. Setelah kita memahami fase tanaman tersebut, kita lanjut ke prosesnya. Tanaman kita anggap matur itu seperti apa? Nah, di sini kita bisa mempelajari rasio CN. Tetapi, kita harus mempelajari tentang jaringan pengangkut makanan dahulu. Jaringan pengangkut ini ada dua, yaitu silem dan phloem. Silem adalah jaringan pembuluh yang berfungsi mengangkut air dan nutrisi yang diserapakar ke seluruh bagian tumbuhan. Proses pengangkutannya satu arah, di mana air dan nutrisi diantarkan dari bawah ke atas, yaitu dari akar ke seluruh bagian tanaman secara terus-menerus. Kelebihan air yang diangkut oleh silem tidak kembali ke akar, melainkan diuapkan ke udara oleh stomata. Phloem adalah jaringan pembuluh, fungsinya mengangkut zat organik hasil fotosintesis, atau makanan seperti gula dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Proses pengangkutannya dua arah, di mana makanan hasil fotosintesis dapat diangkut kemana saja. Phloem dapat mengangkut makanan secara luasa di seluruh tubuh tanaman ke atas atau ke bawah, dan di satu bagian ke bagian lainnya. Jika distribusi ke seluruh bagian terpenuhi, dan nutrisi tersisa, maka tanaman akan menyimpannya sebagai cadangan makanan. Nah, simpanan inilah yang bisa membuat tanaman berbuah. Setelah kita tahu proses distribusi makanan melalui jaringan pembuluh, kita bisa melanjutkan pemahaman kita terhadap peran rasio CN. Sebagai salah satu pemicu terjadinya proses pembuahan. Yakni adanya karbohidrat hasil fotosintesis yang disimpan tanaman dalam bentuk buah. Jika kadar karbohidrat memiliki nilai yang tinggi, proses pembentukan buah lebih mudah terjadi. Proses pembuahan pada tanaman berhubungan dengan rasio karbon dan nitrogen pada tajuk. Kesimpulannya, jumlah nitrogen yang lebih tinggi atau CN rasio yang kecil akan membuat tanaman tetap pada fase vegetatif. Sedangkan tanaman dengan CN rasio yang tinggi akan lebih mudah untuk memasuki fase generatif, sehingga proses pembungaan dan pembuahan dapat terjadi. Namun, nilai karbo yang terlalu tinggi tanpa diimbangi oleh jumlah nitrogen yang cukup akan menyebabkan kematian tanaman, atau tidak akan berbuah pada musim berikutnya. Dari proses yang kita pelajari, kita bisa dengan mudah memperlakukan tanaman agar segera berbuah, yaitu dengan memprogram pemupukan tanaman agar supply N yang didapat oleh tanaman semakin sedikit. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mari berkembun dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!